Ya mungkin di sana ada seremoni, mereka akan memberikan penghormatan di kantor gubernur. Mungkinannya, penghormatan terakhir mungkin beliau disayangkan di kantor gubernur. Memang tadi waktu lagi badan, mari kita kata jenazah. Kuasa hukum almarhum Dukas Ngelemba, Petrus Bala Pationa mengatakan, jenazah mantan gubernur Papua tersebut bakal tiba di Bandara Sentani tepat pukul 7 WIB. Kepastian tersebut didapatkan Petrus dari air linis atau penerbangan. Berhata Petrus, sebelum dimakamkan, Lukas Ngelemba disebutkan akan diberi penghormatan oleh jajaran pemerintahan di Papua. Alasannya, Lukas Ngelemba adalah mantan gubernur yang berjasa untuk Papua. Namun, Petrus sendiri mengaku belum tahu-menahu bagaimana bentuk seremonial tersebut. Hal itu lantaran ia dan pihak keluarga Lukas Ngelemba belum berkoordinasi dengan Polda Papua maupun pemerintahan Provinsi Pemruf Papua. Petrus menambahkan, apabila nanti jenazah Lukas telah sampai di tanah Papua, linnya itu sudah menjadi milik rakyat Papua. Kemudian, nanti yang akan menemani Lukas Ngelemba ke Papua adalah keluarga itu serta 20 pendampingnya. Ya mungkin di sana ada seremoni, mereka akan memberikan penghormatan dikasih puluh. Mungkinannya, tempat-tempat terakhir mungkin dia diselenggalkan dikasih puluh. Memang tadi waktu lanjir ibadah, ada jenazah, ada jenazah, ada jenazah, ada jenazah, ada jenazah, ada jenazah. Bapak Kapola nanti, dianggap kemungkinan, mungkin beritahu acara-acara kekolaan yang setiap kelas. Sampai di Baku akan artinya sudah, emang setiap. Kami sudah putuskan, ada lima orang. Saya, aku. Terima kasih.